Intro Tes tes Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini Saya akan jalan-jalan santui Di map Jare versi 4 Menggunakan mode yang kemarin baru aja saya review Yakni mode Jetbus STK Buatan Mas Febrijal Hadinata Dan nanti saya akan menggunakan Salah satu unit bis PBP favorit saya Yakni PBP dengan julukan Arnius Oke penasarin gimana keseruan video kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat Untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah Langsung aja kita ke videonya Cekim Pro Nah oke Seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan mengunjungi rumah makan kita Pejagan Yang lokasinya ada di Pejagan ya Ya iyalah namanya juga rumah makan kita Pejagan Moso adanya di Tegal kan Gak mungkin ya Nah lokasi rumah makannya ada disini ya lor Di samping SPBU Pejagan Oke yuk langsung aja kita cus ke perjalanannya Bismillahirrohmanirrohim Semoga gak ada crash Gak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga gak ada shattering ya Amin Oke kalau gitu langsung Tunggu bentar Ini saya ubah posisi mouse dulu lor Gak enak Mepet sama lemari Oke yuk Langsung aja kita beranjak meninggalkan Sebuah SPBU Yang lokasinya ini gak jauh dari Rumah makan panorama miliknya PO Sinarjaya ya Rumah makan Sinarjayanya ada di sebelah kanan sana Sedangkan saya harus mengarah ke arah kiri Karena saya pengen mengarah ke Pejagan ya Mengarah ke rumah makan kita Pejagan Oke apakah aman? Aman ya Truknya masih jauh lor ya Jadi aman dan langsung aja kita bergabung dengan Jalan utama yang akan mengarahkan saya Ke rumah makan kita Pejagan Jadi ceritanya si PBB Arneusnya ini Mau melakukan servis makan Di rumah makan kita Pejagan ya Jadi untuk bis-bis PBB Yang mengarah ke barat ya Mengarah ke barat itu maksudnya Mengarah ke Jabodetabek Itu melakukan servis makannya Di rumah makan kita Pejagan ya Tapi untuk bis-bis PBB yang mau mengarah ke selatan Maksudnya mau mengarah ke jalur sombong Itu dia melakukan servis makan Di rumah makan Taman Lestari ya Kalau nggak salah Yang ada di rest area tol KM Eh gimana sih? Yang ada di rest area KM101 Tol Cikopo Palimanan atau Cipali ya Jadi untuk lokasi servis makannya itu dibedakan Terima kasih telah menonton! Oh iya by the way video kali ini Bukan merupakan video requestan ya lor Jadi video kali ini merupakan video Yang sengaja saya buat Atas dasar kemauan saya sendiri Jadi untuk konten modifikasi Yang seharusnya tayang di hari ini Itu saya cancel ya Jadi untuk konten modifikasi di hari ini Saya liburin dulu Dan saya gantikan dengan konten JJS Menggunakan mod yang Di hari Sabtu kemarin Sudah saya review ya Yakni mod JetBus STK Buatan Mas Febrijal Hadi Nata Karena kemarin di video review itu Saya nggak sempat melakukan test drive ya Karena memang durasinya udah terlalu mepet Jadi saya putuskan untuk Membuat video reviewnya Di hari Minggu ini ya Sekaligus kita Perdana ya Untuk pertama kalinya Mas Andro Membuat video Menggunakan mod JetBus STK ini Karena memang jujur Saya tuh udah penasaran banget loh ya Sama mod ini Kemarin waktu saya review itu Saya bener-bener excited banget Karena memang Modnya ini detail Ya kan Udah gitu banyak aksesori Seliverinya bagus-bagus Ya kan Udah gitu Animo kalian Dalam Apa Melihat saya menggunakan mod ini Itu bener-bener Positif banget ya Bahkan udah ada beberapa orang Yang request ya Request pake bis PPP ini Request pake Medan Jaya Request pake Rosalia Indah wah Pokoknya ada Banyak banget ya Itu menunjukkan bahwa Memang mod ini adalah Mod yang sangat bagus ya Oh iya Buat kalian yang belum nonton video reviewnya Kalian bisa cek Videonya ya Nanti akan saya taruh Di pojok kanan atas Atau Nanti linknya akan saya taruh Di kolom deskripsi Siapa tau kalian pengen nonton Ya kan Atau pengen beli mod ini Tapi masih ragu Nah monggo Langsung aja ditonton Video review versinya Mas Adro ya By the way Durasinya lama banget ya Kemarin 40 menit sendiri lur Hahaha Terima kasih telah menonton Er musical Tidak Alnya Prak D theater Bạn Tidak So far so good sih lor Untuk modnya ya Mulai dari kualitas sound Kualitas modnya ini menurut saya Udah kelas wahid ya Gak salah kalau mod ini Memiliki status berbayar Dan harganya pun bisa dibilang Lumayan tinggi ya Tapi dengan harga segitu Kalian bisa mendapatkan mod yang seperti ini Menurut saya itu sangat sangat worth it Makanya kalau emang kalian pengen beli Terus masih ragu Langsung aja kalian cek video review Yang udah saya buat Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Sedetail mungkin dalam Membuat review mod ini ya Bahkan durasinya kayak yang tadi saya bilang Lama banget lor 40 menit itu bisa dibilang merupakan Video review dengan durasi terlama Yang ada di channel Mas Andro ya Kacau banget Karena memang ada banyak part Yang harus saya kasih tau ke kalian Oke Sekarang ini kita sudah sampai Di perempatan pasar songgok Kita langsung lurus aja Kembali fokus Terus mengarah ke rumah makan kita Pejagan ya Jadi nanti saya akan berhenti Di rumah makan kita Pejagan Tapi sebelum itu Saya akan Isi solar dulu ya Jadi sebelum masuk ke rumah makan kita Pejagan Saya akan Mampir ke SBPU Pejagan Untuk melakukan pengisian Bahan bakar solar Biar sesuai dengan ini lor ya Sesuai dengan relive Jadi kalau di relive Itu bis-bis PBB Yang mau servis makan Di rumah makan kita Pejagan Biasanya tuh Dia muter dulu Di SBPU ya Gak cuma muter doang sih Dia sekalian isi solar Nah kalau solarnya Udah keisi Baru Bis PBB-nya itu Parkir di rumah makan kita Pejagan Nanti deh saya kasih tau Gimana Konsepnya ya Konsep muter Di SBPU-nya Sampai konsep berhenti Di rumah makan kita Pejagan Unik sih Jadi sebelum dia Melakukan servis makan Atau sebelum istirahat Si bis PBB-nya itu Diharuskan dulu Untuk isi solar Di SBPU Yang ada di samping Rumah makan kita Pejagan Oh iya by the way Nggak usah heran ya lor Kalau di video kali ini Saya tidak menemukan Banyak bis Karena ya Seperti biasa ya Kalau pakai ETS2 V140 Itu memang Kekurangannya Ya itu ya Untuk traffic bisnya Tidak terlalu signifikan Beda sama traffic Truck sama traffic Mobil pribadi Itu bener-bener Banyak banget Populasinya Tapi untuk traffic bis Ini memang Hanya sedikit Nah ini kita lagi Ketemu sama traffic bis ya Tuh sinar jaya Eh iya nggak sih sinar jaya Livery-nya ini lor ya Livery bis pameran Tapi ada juga bis sinar jaya Yang livery-nya seperti itu ya Eh iya nggak sih Kok saya jadi lupa ya Pokoknya kalau salah Koreksi aja di kolom komentar ya Jadi kalau main Di ETS2 V140 ini Terus kalian pakai Traffic Complete Edition Buatannya Mas Yuli Indra ya Nah itu memang Untuk traffic bisnya Tidak terlalu banyak ya Berbanding terbalik Dengan traffic Truck atau mobil pribadi Itu bener-bener Banyak banget Populasinya Jadi nggak usah heran Kalau di video kali ini Saya tidak terlalu Sering ketemu Dengan traffic bis Oh iya Untuk penempatan kamera Yang ada di mode ini Itu bener-bener beragam Dan posisinya bagus-bagus ya Kamera satu seperti biasa Dan udah pasti ada Di bagian interior Seperti ini Kamera dua dari Eksterior belakang Kamera tiga dari atas Empat dari Kabin crew ya Ini dari dashboard Kameranya kayak lagi Bikin video trip report Kamera limanya dari sini lor ya Dari Kursi nomor empat ya Di sampingnya Jendela persis nih Kalau pakai kamera ini Itu suara kereket-kereket Sama suara gemblodoknya Rasanya lebih kencang Keren banget Sampai tuas Sampai muk cristanya Sampai ni exhale Sakai ni Lord oris Keren Tokyo RS Mark Oh iya lor, untuk modnya ini Kalau di device saya lumayan berat ya Jadi memang karena modnya ini detail Terus banyak partnya ya Mulai dari aksesoris LED sama strobo Jadi mengakibatkan mod Jetbus STK ini lumayan berat Tapi kalau untuk hal seperti ini ya Berat atau enteng itu kembali lagi Ke spek device masing-masing ya Sayangnya untuk spek device laptopnya Mas Andro ini Masih bawaan pabrik Jadi gak heran kalau fps yang saya dapetin ini kecil ya lor Kalau pakai kamera 1 itu cuma mendapatkan 55-65 fps Jadi emang bisa dibilang lumayan kecil Jadi saya sarankan kalian untuk menonton video ini di settingan video Eh gimana sih? Saya sarankan kalian untuk menonton video ini di kualitas video 720p ke atas ya Kalau bisa sih 1080p ya Tapi terserah kalian lah 720p juga udah enak ya Asal jangan di bawahnya lor Kalau di bawahnya udah pasti video kali ini akan Tidak nyaman untuk kalian tonton Ngasih taunya telat ya Mas Andro ya Ini udah durasi 12 menit Mas Andro baru ngasih tau kenapa gak di awal-awal video Tapi kan tadi di awal video udah saya kasih tau Lewat subtitle ya yang gedip-gedip Oke Nah ini ada motor apakah kita bisa overtake By the way ini traffic di ETS V140 dia ngebut-ngebut loh lor Beda sama traffic yang ada di ETS V136 Kalau di ETS V136 itu kan bisa dibilang lumayan pelan ya Tapi kalau di ETS V140 ini trafficnya pada ngebut-ngebut lor Asli udah kagak bohong ya Tapi saya baru gak ada dari tadi Kita gak ketemu traffic bis yang mengarah ke pejaganya Iya gak sih? Traffic bisnya pada ngarah ke perupuk semua ya By the way ini sekarang saya udah sampe ke flyover dermuleng Dan disini langsung aja kita ambil arah ke kiri Untuk mengarah ke rumah makan kita pejaga Kalau kalian tadi belok kanan itu saya kurang paham ya Bakal mengarah kemana Tapi kalau gak salah Kalau kalian tadi belok kanan Itu kalian akan memasuki permukiman warga Kalau gak salah ya Kalau salah bonggo koreksi aja di kolom bobetal Oke ini kita overtake truck trailer di jembatan yang entah namanya apa Dan di depan sana kita diharuskan untuk belok ke kanan Emang harus belok kanan sih? Kalau belok kiri gak bisa By the way ngomongin rumah makan kita pejagan Selain disana menjadi tempat istirahat untuk bis-bis PBB Di rumah makan kita pejagan itu juga dijadikan tempat rest area Atau tempat berhenti untuk travel-travel ya lor Jadi selain ada bis-bis PBB Di rumah makan itu juga ada travel-nya Oke lor ini sekarang lokasi saya udah gak jauh lagi dari rumah makan kita pejagan ya Ini udah keliatan nih tuh ya Rest area kita pejagan atau rumah makan kita pejagan Nah kayak yang tadi saya bilang ya Saya akan memperlihatkan gimana cara bis PBB-nya ini masuk ke rumah makan kita pejagan Jadi dia tuh gak langsung masuk ke rumah makan ya Melainkan mampir dulu ke SPBU yang ada di samping rumah makan kita pejagan ya Untuk lokasi SPBU-nya ada disini dan seperti ini penampilannya Jadi bis PBB-nya ini ambil solar, ngisi solar dulu ya Nih kita ngisi solar dulu deh disini ya Di stasiun pengisian yang ada di pagu mojok Nah ini kita isi solar dulu ya Coba deh kita isi solar dulu Berapa liter ya kira-kira ya coba ya Ini 6 liter kali ya Iya gak? Oh enggak 7 lor 7 liter Hampir 8 liter Nah ini kan udah ngisi solar nih ya bis PBB-nya Nah kalau udah ngisi solar bis PBB-nya itu lanjut menuju ke rumah makan kita pejagan ya Jadi sebelum masuk ke rumah makan kita pejagan bis PBB-nya itu harus isi solar dulu ya Biar nanti setelah servis makan itu bisa langsung cus mengarah ke Jabodetabek tanpa harus berhenti isi solar lagi Dan seperti inilah dia untuk kondisi rumah makan kita pejagan yang ada di Map Jare Detail banget sih ini lor ya Saya sering lihat rumah makan ini di video trip report para youtuber Jadi saya bisa asumsikan bahwa rumah makan kita pejagan yang ada di Map Jare ini sangat realistis Oke kita parkir di depan toilet aja ya Ini tulisannya toilet bersih Eh tapi agak lurus masandro Iya juga ya Oke tapi lurus lor tuh liat deh Kalau kita sejajarin sama bis efisiensi Posisi parkirnya bener kok kayak gini Oke berarti video kali ini sudah berakhir ya Karena saya sudah sampai di rumah makan kita pejagan yang tentunya lokasinya juga ada di daerah pejagan Nah kemudian untuk unit bis yang saya pakai seperti ini penampilannya ya Bis PBB dengan julukan Arneus The King of Eagle Mantap banget ya By the way Arneus ini mempunyai kode F03 Ini unit cakep banget sih lor menurut saya ya Apalagi dia pakai pintu tengah Tuh ya pakai pintu tengahnya ini yang varian B atau A ya Saya lupa dan pokoknya pintu tengahnya bener-bener ada di bagian tengah Dan untuk bagian belakangnya seperti ini Untuk LED Mantap banget ya Mantap lah pokoknya mod ini Jujur saya gak nyesel beli mod ini Apalagi kemarin belinya waktu mod ini lagi discount dengan harga Rp60.000 Mantap banget sih Oke lah kalau kita sampai jumpa di video selanjutnya ya Nah oke mungkin segitu aja dulu ya video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati